Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kita akan menyambung video kemarin dalam mengharapi Dutch Defense. Kalau video kemarin, kita membahas Porn Porzel Gambit. Kita membalas dengan Pion E6. Dan kita lanjut Pion G4. Dan langkah top lainnya, atau sesuai main lain di posisi ini, selain Pion E6, juga Pion biasanya akan lanjut ke D6. Di sini gajah menjaga Pion. Oke, teman-teman, di sini kita akan bahas Pion ke D6. Dan di sini kita akan mainkan Manhattan Gambit. Dan seperti apa Manhattan Gambit? Silahkan tonton sampai selesai. Oke, teman-teman, kita mulai saja. Di sini kita buka dengan Pion D4, Pion lanjut F5, dan biasanya akan diikuti kuda F6, jadi kita lanjutkan Menteri D3. Jadi kalau kuda F6, kita pukul Pion. Dan pada video kemarin, kita merespon dengan Pion E6 menjaga Pion. Bagaimana bila hitam melanjutkan Pion D6? Tentu gajah menjaga Pion? Sama teman-teman di sini, idenya kita bermain dengan Gambit Style, Pion G4. Manhattan Gambit. Dan bila Pion kali Pion, sekali lagi kita tawarkan Pion H3. Dan bila umpan teman-teman disamar, kita lanjut makan dengan kuda. Dan seperti biasa, di sini kuda kita siap melompat ke G5, menekan Pion H7 3 kali. Jadi di sini ada 3 jawaban hitam yang sangat populer. Kuda biasanya akan ke F6, atau gajah akan memukul kuda, atau kuda akan ke G6. Karena bila Pion H6, di sini langkah peluner, karena menteri lanjut G6. Oke, kita ke jawaban populer nomor 1, kuda biasanya akan ke F6. Tentu sesuai rencana, kita lanjutkan kuda G5. Menyerang Pion H7 3 kali. Jadi biasanya untuk menyelamatkan Pion H7, di sini Pion akan lanjut ke G6. Karena bila Pion lanjut H6, ini langkah yang sangat patah. Karena kita dapat manfaatkan, menteri menyerang raja, tentu raja harus naik ke D7. Dan untuk langkah simpelnya, kita lanjut menyerang menteri, juga di sini menyerang benteng, jadi benteng ini dipastikan akan hilang. Jadi setelah menteri lanjut E8, kita pukul benteng, setelah menteri pukul menteri, kita lanjut pukul menteri dengan kuda. Atau juga sebelum kuda melompat, kita bisa serang dengan gajah. Sekat. Jika Pion memblok, Pion gratis, tentu dibukul oleh kuda. Atau bila di sini raja lanjut ke C6, baru kita lanjutkan serang menteri. Bila menteri D7, gajah siap menghajar menteri. Jadi menteri akan ke E8. Kita main simpel saja, bisa pukul benteng. Dan setelah menteri pukul menteri, kita pukul 3. Dan silakan teman-teman lanjutkan permainan, dengan keunggulan 1 benteng. Tentunya di sini kita akan sangat diunggulkan. Baik, kita mundur, setelah kuda melompat G5, menyerang Pion 3 kali. Jelas Pion lanjut H6, ini langkah yang kurang disarankan. Dan bagaimana? Bila hitam menjaga Pion, dengan lanjut Pion G6. Kita lanjut, pukul Pion dengan benteng, dan jika kuda lanjut memukul benteng. Sebelum kita pukul kuda, terlebih dahulu, pukul Pion. Sekak. Jadi raja akan ke D7. Kita lanjutkan serang dengan gajah. Jadi di sini, tentu raja harus piknik ke C6. Karena bila Pion di sini, pasang badan, tentu Pion ini gratis. Kita pukul saja dengan menteri. Jadi setelah raja lanjut C6, kita serang dengan gajah. Raja B6, kita serang lagi dengan menteri. Dan setelah raja lanjut A6, silakan teman-teman serang menteri dengan kuda. Dan di sini langkah terbaik hitam, bukan memukul kuda dengan gajah. Karena bila hitam lanjut memukul kuda, dan di sini saya punya tegak-teki, silakan temukan skagmat dalam dua langkah. Hanya dua langkah. Oke, kita mundur. Oke, di sini menteri dalam ancaman kuda. Dan misal menteri lanjut E7, kembali menyerang kuda. Karena menteri di sini tidak mungkin ke E8, kuda siap memukul Pion sekak seter. Kita lanjut, lompatkan kuda. Tentu ancaman skagmat menteri B5. Jadi pion akan lanjut C6, mengontrol petak terang B5. Di sini skagmat dua langkah. Setelah raja lanjut ke B6, maka kuda melompat C4, E, O. Oke, kita mundur ke posisi ini. Setelah menteri memukul pion, raja D7, gajah menyerang raja. Tadi pion memblok, bagaimana bila di sini raja piknik ke C6? Kita lanjut serang menteri dan penteng. Tentu menteri akan ke E8, karena bila ke D7, gajah siap menerkam. Jadi menteri E8. Oke, teman-teman dapat selanjutkan permainan di posisi ini. Kuda sekak. Di sini menteri hitam akan segera kita dapatkan. Jadi setelah raja ke B6, kita bisa pukul menteri, atau kita bisa selamatkan kuda terlebih dahulu. Sekak. Dan kemudian teman-teman bisa pukul menteri. Oke, jadi silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Oke, kita mundur ke posisi ini. Setelah benteng pukul pion. Tadi di sini kuda memukul benteng, bagaimana bila benteng yang memakan benteng? Sebelum kita makan dengan kuda, terlebih dahulu menteri pukul pion. Bila benteng di sini memblok, ini langkah perjumah, karena benteng gratis kita makan. Dan setelah raja, naik kita lanjut serang dengan gajah. Dan setelah raja, lanjut C6. Kita lanjut serang dengan menteri. Dan setelah raja, lanjut ke B6. Kita serang kembali. Langkah terbaik raja adalah A6. Karena jika raja ke C6, di sini menteri hitam akan hilang. Setelah kuda melompat F7. Di sini jelas menteri hitam terjebak, tidak dapat pergi. Karena langkah terbaiknya adalah memukul gajah. Maka kita lanjut pukul menteri. Bang, itu menteri bisa ke E8, bang. Oke, bila di sini menteri E8. Kita lanjut serang raja. Bila pion pukul kuda, menteri sekakbat ke C5. Dan sama juga bila di sini raja ke D8. Bakal lanjut kuda C3, E, O. Oke, kita mundur ke posisi ini. Di sini tadi benteng menutup menteri, tapi langkah hitam yang dianggap terbaik di sini adalah raja ke D7. Kita makan benteng. Dan jika kuda lanjut memukul kuda, kita serang raja dengan gajah. Jika pion memblok, maka pion ini gratis. Jadi raja akan ke C6. Dan silakan teman-teman lanjutkan permainan di posisi ini. Di sini teman-teman dapat lanjut memukul kuda. Dan di sini kita sudah unggul satu pion, sementara raja hitam di sini sudah jalan-jalan. Atau kita bisa serang dengan pion. Dan jika raja lanjut ke B6, gajah tentu dapat aktif lanjut ke E3, menyerang raja. Atau jika raja di sini memukul pion, tentu gratis. Kita serang dengan gajah. Dan setelah raja lanjut C5. Kita serang lagi dengan gajah. Raja B5. Kita lanjutkan menteri sekak. Dan setelah raja bergeser A5, menteri lanjut A3, raja B5. Di sini sekak mat dua langkah. Setelah raja lanjut C4, maka lanjutkan menteri B3, E, O. Oke, kita mundur ke posisi ini. Setelah kuda memukul pion. Bagaimana bila di sini kuda tidak ke F6, tapi gajah memukul kuda. Kita makan kembali. Dengan gajah. Misal langkah normal, kuda F6. Langsung kita kunci dengan gajah. Oke, di sini kita punya gajah monster di E6. Misal langkah normal, mengembangkan kuda. Juga siap menyerang menteri, lanjut B4. Teman-teman, silahkan korbankan benteng, memukul pion. Dan setelah di sini, benteng pukul benteng, atau kuda pukul benteng. Kita lanjut, menteri G6, E, Atau bagaimana jika di sini, kuda atau benteng tidak memukul benteng, karena menteri lanjut G6, skakmat. Tapi dengan memberikan jalan untuk raja, menteri ke B8. Oke, di sini terserah teman-teman, mau pukul benteng, silahkan. Di sini kita sangat unggul. Atau mau menyerang raja, juga boleh. Dan setelah raja lanjut ke D8, baru kita lanjut, pukul benteng. Ancaman skakmat, benteng pukul gajah. Di sini hitam pasti akar desain, karena tidak ada langkah efektif, untuk menyelamatkan skakmat di posisi ini. Sekalipun, kuda menjaga gajah, kita lanjut, menteri F7. Di sini tentu benteng pukul gajah, setelah kuda pukul benteng, menteri pukul kuda EO. Atau bagaimana di sini, bila raja C8, berharap kuda dapat memblok, mundur ke D8, dan pion dapat lanjut B6, raja bisa selamat. Oke, ini berjumah. Kenapa? Karena di sini kuda terpin oleh gajah, jadi kita lanjut, pukul gajah. Oke, kuda tidak dapat mengukul menteri, jadi jelas kuda harus memblok. Maka silahkan, bunyikan trompet. EO. Oke, kita mundur ke posisi ini. Tadi di sini, kuda G6, juga gajah memukul kuda. Dan di sini, top engine-nya adalah kuda lanjut C6. Masih dengan ide yang sama, lanjut kuda G5. Tentu menekan pion H7, tiga kali. Dan seperti yang sudah saya bilang, pion tidak mungkin G6, ini langkah bulener, menteri lanjut G6. Dan pilih pion lanjut ke G6, di sini pion H7 gratis, kita pukul dengan kuda. Dan kemudian, menteri dapat lanjut memukul pion G6, menyerang raja. Oke, kita mundur. Jadi biasanya kuda akan ke F6, menjaga pion H7. Atau kuda akan ke B4, menyerang menteri, menyerang pion. Ide-nya tetap sama teman-teman, bila kuda yang melompat ke F6, kita pukul pion. Jalannya percis, bila kuda di sini. Pukul kuda, lanjut menteri menyerang raja. Dan setelah raja, lanjut naik. Di sini skagmat dua langkah, gajah menyerang raja. Dan setelah kita memaksa pion untuk memblok, kita lanjut pukul pion dan EO. Oke, kita mundur ke posisi ini. Atau bagaimana jika kuda tidak ke F6, tapi kuda menyerang menteri? Teman-teman silahkan serang kuda dengan menteri. Dipastikan kuda ini akan hilang. Karena bila kuda kembali menyerang pion D4, di sini skagmat dua langkah, menteri menyerang raja, setelah raja lanjut D7, gajah skagmat H3. Oke, kita kembali. Jadi di posisi ini, lakar terbaik hitam adalah pion lanjut D5, atau pion lanjut E6, mencegah menteri agar tidak ke F7. Oke, dan bila hitam di sini, melanjutkan pion E6, atau pion lanjut ke D5, teman-teman silahkan pukul kuda B4. Di sini kita unggul satu minor fish. Tapi jika hitam memilih menyelamatkan kuda, mendorong pion ke A5, mungkin idenya masih menjaga memukul pion C2 sekak benteng. Teman-teman, kita abaikan saja apapun itu rencana hitam. Kita lanjutkan menyerang raja. Raja lanjut D7. Kita serang dengan gajah, seperti tadi. Pion tidak dapat menutup, terpin oleh menteri, jadi raja harus ke C6. Kita serang kembali dengan menteri. Juga di sini, kuda siap melompat ke F7, menyerang menteri dan benteng. Jadi setelah raja lanjut B6, kita lanjutkan serang kuda. Jadi hitam di sini, akan sedikit kerepotan, menyelamatkan kuda, atau di sini, melindungi petak terang F7. Oke, kita ambil satu contoh saja. Misal kuda melompat C6. Kita serang menteri. Menteri tentu hanya dapat ke-8, kembali menyerang kuda. Silahkan teman-teman, serang kuda. Dan hitam di sini, pasti akan sedikit kebingungan, antara menyelamatkan kuda, atau memukul kuda F7. Oke, kita coba kedua-duanya. Bila menteri lanjut memakan kuda, lanjut gajah sekak. Karena raja di sini tidak dapat bergerak, jadi kuda harus menutup. Kita lanjut makan dengan menteri. Jika raja lanjut ke B5, maka menteri sekak. Setelah raja A4, pion B3 sekak mat. Oke, kita mundur. Atau bila raja lanjut A6, kita serang dengan menteri. Di sini pion harus memblok, maka menteri lanjut C6 sekak mat. Oke, kita kembali. Dan pilihan terakhir untuk raja, adalah pion lanjut memblok menteri. Ini langkah terbaik hitam. Tapi tetap, di sini kita akan memenangkan permainan setelah pion N pasan. Raja pukul pion. Menteri sekak. Raja lanjut naik D5. Menteri sekak. Dan setelah raja lanjut E4. Maka kuda C3 EO. Kita balik ke posisi ini. Atau jika di sini, menteri tidak pukul kuda. Tapi kuda di sini lanjut menyerang menteri. Juga mengajak pertukaran kuda. Kita abaikan saja, dengan gajah menyerang raja. Di sini tidak ada langkah lain, kecuali pion harus menutup. Lanjut kita pukul pion atau N pasan. Dan setelah raja lanjut C7, langkah satu-satunya. Kita lanjut pukul pion. Open sekak. Bila raja pukul pion, maka lanjut kuda menyerang raja. Dan setelah menteri memukul kuda, kita serang raja dengan menteri. Bila menteri memblok, kita pukul dengan menteri sekakmat. Atau bila raja lanjut ke D7, sama lanjut menteri D6 dan EO. Bang, bagaimana bila di sini, raja tidak makan pion, tapi kuda makan menteri. Oke, kita pukul benteng. Oke, teman-teman dapat melanjutkan permainan di posisi ini. Dan berapa nilai kita di sini? 13 poin 5. Apa artinya? Artinya, di sini hitam sudah sangat koma. Bila selang oksigennya kita cabut, maka EO. Oke, kita lihat posisi ini. Di sini kuda siap memukul benteng. Kuda kita siap menteri, siap melompat ke C3, bisa membantu ke B5, atau lanjut ke D5, menyerang raja. Dan kemudian rokado panjang. Dan juga kedua gajah kita sudah sangat aktif, menekan raja hitam. Bang, bagaimana bila di sini, kuda kita dipukul, Bang? Kuda yang mana, teman-teman? Ah, yang mana-yang mana nih? Jangan bodoh-bodohilah, Bang. Itu Bang, yang diap tuju. Oke, kita coba. Menteri pukul kuda. Maka lanjut, Menteri pukul gajah, EO. Baiklah, Sobat Kotak Masalah, demikianlah video saya kali ini. Dan harapan saya, semoga teman-teman menyukai videonya, dan semoga dapat terhibur, dan syukur-syukur dapat bermanfaat. Dan jika suka atau senang dengan video-video dari Kotak Masalah, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar senang biasa update video terbaru dari Kotak Masalah, salam bahagia, sukses selalu, terakhir, jaga diri, sekian, dan terima kasih, sampai jumpa lagi.